Pemirsa pada bulan November dan Desember ini merupakan momen tahunan bagi warga Kuala Tungkal, di mana banjir op akan kerap menggenangi sepanjang jalan di kota Kuala Tungkal. Terkait banjir op ini, BPBD Tanja Barat meminta para orang tua untuk tetap mengawasi anak mereka ketika sedang bermain air pasang atau air banjir op. Air pasang atau banjir op merupakan luapan air dari permukaan laut dalam tanah. Momen ini kerap terjadi di dalam kota Kuala Tungkal. Banjir ini terjadi selama kurang lebih 2 jam lamanya dan sering dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air pasang. Kabit Bencana BPBD Tanja Barat, Samsul Bahri mengatakan pada bulan November dan Desember merupakan momen awal terjadinya air pasang atau banjir op, sebab hal ini tidak dapat dipungkiri selalu terjadi setiap tahunnya. Di mana Kabupaten Tanja Barat merupakan laut pesisir timur Sumatera, sehingga dipastikan air pasang atau banjir op akan kerap terjadi. Dirinya juga mengimbau para orang tua untuk tetap menjaga anak mereka, terutama yang tinggal di pinggiran laut seperti kampung nelayan. Sebab tidak khayal anak mereka kerap berenang di pinggir laut atau jembatan, dan beresiko tinggi tenggelam ketika air pasang tinggi. Berber ya, mempember, Desember, ini biasanya kalau di Kuala Tunggal itu pasang tinggi. Itu musim hujan juga, frepensinya cukup tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya banyak rot yang cukup tinggi, baik itu yang di pembukaan maupun yang mereka di sekitar pantalan sungai yang ada di pembukaan. Sebelumnya diketahui pada minggu sore, seorang anak laki-laki tenggelam dan terseret arus. Anak laki-laki tersebut dapat diselamatkan petugas dengan kondisi lemas. Namun pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, anak laki-laki tersebut meninggal dunia. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!